Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Saya punya kesempatan untuk bisa bagi hidup saya juga buat kalian Melalui kebenaran firman Tuhan Dan thank you juga, saya bisa melihat kalian tetap antusias Mengikuti ibadah walaupun lewat online Memang gak enak ya Ini sesuatu yang baru, ada perubahan yang baru Tapi lihat antusias kalian seperti kayak begini Kita pun juga yang melayani pun juga ikut antusias Karena itu menular Oke Nah hari ini tuh saya pengen sharing firman Tuhan Tema yang saya dikasih itu adalah Tuhan aku capek Nah Kalau bicara tentang capek Saya percaya bahwa setiap kita tuh Semua orang tuh pasti ngalami itu yang namanya capek Ini jelas ya suara saya Saya pengen memastikan dulu Oke jelas ya Mau gede Mau apa Kalau orang dewasa Orang muda, anak kecil Papa, mama, temen Kata capek itu rasanya tuh Bahkan hamba-hamba Tuhan Atau jembat Tuhan yang paling rohani pun Juga pasti ngalami Pernah ada di posisi Semua pernah ngalami yang namanya capek Mau yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian lama, perjanjian baru Semua pasti gak pernah lepas dengan yang namanya Kata capek, betul gak? Apalagi buat kalian yang sekolah online ya Saya dengar tuh Kesaksian-kesaksian teman-teman di gereja kami Yang mereka yang sekolah online Banyak ngomel Bahkan kalau ada-ada Saya pernah dengar tuh Anak-anak sekolah minggu tuh Sampai gak mau ikut sekolah online Karena saking capek Gak bisa buat apa-apa Mereka cuman virtual ya Jadi cuman satu Cuman satu apa ya Satu arah Gak bisa dua arah Gak bisa ngetas ini Gak bisa pegang itu Bosen kan Jadi mereka Gak terbatasi Sungguh-sungguh terbatasi Nah ini bisa membuat mereka capek Nah Kita juga bisa lami capek Waktu kita tunggu temen kita Janjiannya Umamnya kita sudah janjian Dia gak datang-datang Kita juga bisa capek Betul gak? Nah Gak terasa ya Pandemic ini Sudah satu tahun Sudah mau jalan dua tahun Itu pun juga membuat kita capek Betul gak? Ngalami lockdown Gak bisa kemana-mana PPKM Kesini-kesana Gak bisa kesini Gak bisa kesini Nanti mau pergi ke Bali Ya takut Betul gak? Ke Batu Kemalang juga Ya takut Gitu loh Jadi semua kayak orang tuh Apa ya Bener-bener Mencekam Sungguh-sungguh ya Apalagi Varian Delta terakhir ini ya Sungguh-sungguh tuh Di WA itu cuman isinya Banyak orang yang meninggal Dan banyak orang yang Kehabisan oksigen Itu kan ngeri banget ya Kita mana tau Orang tua kita juga bisa kena Temen kantor Papa mamamu juga bisa kena Temen-temenmu juga Bisa kena Karena varian Delta ini Bahkan tuh yang banyak nyerang Itu orang mudanya Ya kan? Yang COVID yang pertama Malan orang-orang yang tua Tapi yang sekarang Itu banyak yang kena tuh Malan orang-orang mudanya Oke Karena berbicara tentang capek Kita harus tau dulu Definisi daripada Kata capek itu sendiri Nah saya ada beberapa Menemukan Pengertian capek Jadi capek itu adalah Satu kondisi Yang terjadi Di area fisik kita Ya Secara fisik kita itu Kita ngalami capek Energi Atau tenaga Yang terkuras Jadi ada bagian Dalam diri kita tuh Yang terkuras Nah Fisik kita tuh Menjadi lelah Sampai akhirnya Tenaganya kita tuh Juga habis Ya Itu biasanya terjadi Dimana? Otot Ya kalau orang yang suka Sport Itu pasti bisa merasakan Tapi kalau orang yang juga Suka kerja Atau beraktivitas Dengan menggunakan Kinestetik Dengan tubuh Pasti akan sangat Merasakan Capek Nah Capek itu sebenarnya Adalah sebuah tanda Bahwa fisik kita tuh Sebenarnya membutuhkan Yang namanya Istirahat Nah Selain capek itu Secara fisik Kita juga bisa mengalami Capek itu secara Jiwa kita Atau mental Jadi Capek itu bisa terjadi Juga di dalam Jiwa kita Atau mental kita Nah Kondisinya itu Adalah apa? Perasaan bosan Ya Gak berdaya Sedih Itu juga bagian dari Capek Frustasi Apatis Tau ya apatis ya Males Dengan semuanya Mau begini males Mau begitu males Terus Orang juga yang seringkali Capek secara jiwani Itu kadang-kadang juga seringkali Mereka merasa yang namanya Gak puas Gak puas dengan dirinya Dengan hidupnya Dengan keluarganya Ya Terutama itu dengan dirinya Jadi Capek secara jiwa Itu seringkali kita Ungkapkan dalam bahasa Kesarian kita Itu adalah apa? Capek hati Ya Ingat ya Jadi fisik Dengan mental Itu saling mempengaruhi Jadi apa yang terjadi di jiwa kita Itu bisa mempengaruhi fisik kita Atau fisik kita Juga-juga bisa mempengaruhi Capek kita secara mental kita Nah Saya akan memberikan Empat poin Hal apa aja Yang berhubungan dengan capek Yang terjadi di area jiwa kita Kenapa? Karena kalau Capek kita secara fisik Kalau kita bawa tidur Besok kita bangun Kita sudah bisa fresh kembali Kita bisa aktivitas Tapi masalahnya Kalau capek itu secara batin Atau jiwa kita Kita mau bawa tidur Berapa kalipun Namanya capek secara jiwa Tetap aja kita capek Karena apa? Areanya di dalam Tapi kalau fisik Kita bawa tidur Minum vitamin Makan itu sebentar Sudah selesai Makan yang bergisi sebentar Sudah pulih kembali Nah Empat hal ini Yang akan saya sampaikan Buat setiap kita Yang pertama Kalau ada yang bisa catat Mungkin kalian bisa mencatatnya ya Hal yang berhubungan dengan capek Secara jiwa kita Yang pertama Itu adalah Capek Karena jatuh bangun Dalam dosa Nah Orang muda sering ngalami Kayak begini Bukan cuma orang muda Saya juga sering Kadang-kadang counseling Dengan orang-orang Yang sudah dewasa Yang sudah punya anak pun Mereka sering ngalami ini Saya pun juga pernah berada Di posisi yang seperti ini Kenapa Kenapa jatuh dalam dosa bisa membuat kita capek Karena dosa itu bisa mengakilkan Karena dosa itu membuat kita capek Karena dosa itu bisa mendatangkan sesuatu dalam diri kita itu jadi berat Jadi dosa yang kita lakukan itu memberatkan kita Makanya di Ibrani 12 itu dikatakan bahwa Marilah kita menanggalkan beban dosa yang begitu merintangi kita Jadi dosa yang kita lakukan itu jadi beban Dan beban itu akhirnya memberatkan hidupan kita Kan kalau bicara tentang ayat Ibrani 12 ayat 1 ini Hidup kita itu seperti perlombaan Nah dan perlombaan itu seperti perjuangan Gak mungkin kan Kalau kita mau berlomba lari contohnya Tapi kita lomba Tapi kita bawa tas ransel Disitu kita isi perlengkapan-perlengkapan makan minum kita Gak mungkin kan Orang kalau dia mau berlari Dia mau berjuang di gelangga pertandingan Pastikan yang dia pakai itu adalah baju khusus Bukan bawa ransel Gak mungkin dia pakai jeans Gak mungkin dia pakai jacket Benar gak Apalagi sekarang kita lagi lihat olimpi ada di Tokyo ya Gak ada orang lari itu Bawa apa namanya Bawa aksesoris yang aneh-aneh Yang dipakai itu adalah baju khusus Begitu juga kita seringkali kita capek Karena kita jatuh bangun dalam dosa Karena apa? Karena kita masih suka menggunakan baju lama Bukan baju baru Nah Ephesus 4 ayat 22 Mungkin kita bisa lihat Ephesus 4 ayat 22 Ini bisa dibantu ditayangkan atau Gimana ya biasanya kalian Ephesus 4 ayat 22 Ayo kita buka baca-baca firman Disitu disempat katakan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama Nah ini yang saya katakan Manusia lama ini yang membuat kita itu jadi berat Dalam pertandingan atau perlombaan kehidupan kita ini Nah bahkan manusia lama ini yang sering juga menghambat untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan Manusia lama itu selalu menggiring kita pada kebiasaan lama kita Nah siapa yang jatuh dalam dosa Kalau mereka gak akan pernah merasa bersalah Pasti setiap orang yang jatuh bangun dalam dosa Selalu akan dikejar-kejar yang namanya rasa bersalah Dosa itu selalu membuat kita menjadi tertuduh Dosa itu selalu membuat kita terpojokkan Buat kita merasa bersalah terus menerus Nah tau gak kira-kira bahasa tubuhnya Kalau orang sering jatuh dalam dosa Kalau orang yang tertuduh Pasti bahasa tubuhnya apa? Seperti apa? Bungku kan? Kenapa dia bungku? Karena berat Jadi dosa itu selalu membawa beban Sehingga memberatkan kehidupan kita Bahkan dosa bukan cuma hanya membuat kita jadi berat Atau membebani kita Tapi dosa itu pun juga membuat kita menjadi menurun Stamina kita menjadi menurun Kekuatan kita menjadi menurun Passion kita jadi menurun Cintanya kita juga jadi menurun Orang kalau biasanya Kalau sudah ngalami yang namanya capek Karena jatuh dalam dosa Seleranya juga terhadap Tuhan akan menurun Kita ini kan sekarang lagi ibadah online Semua itu akan bisa Sekarang saya mau bilang Waktu kita ibadah on-site Maksudnya offline Semua kan bisa terlihat Oh mentornya bisa melihat Si A, si B hadir Si C, si D bisa hadir Betul gak? Tapi kalau ibadah online Bisa kelihatan gak? Belum tentu Terus apalagi kalau saya lihat disini Gak ada yang kelihatan mukanya Ini saya gak tahu nih Sambil ibadah online Atau sambil ngemil ini Atau sambil makan Dari yang tahu Betul gak? Orang kalau sudah jatuh dalam dosa Seleranya sama Tuhan pun juga jadi aras-arasan Betul gak? Jatuh dalam dosa itu mempengaruhi selera kita dengan Tuhan Rasa Setiap orang itu pasti punya rasa Betul gak? Kenapa kita pengen beli sesuatu? Karena rasanya enak Tapi kalau kita sudah jatuh bangun dalam dosa Rasanya kita sama Tuhan Itu lama-lama akan berubah Kita yang dulu on fire Dengar lagu tentang Tuhan sedikit aja Kita langsung bisa tersentuh Tapi kalau kita jatuh dalam dosa Rasa itu lama-lama akan hilang Nah ini bahaya banget Kalau sudah rasa ini sudah berubah Lama-lama kita akan jauh daripada Tuhan Makanya gak heran Kenapa kok orang-orang muda Kok enerjik ya? Mesti mereka hidup ya? Tapi kok mereka lemes? Mereka kok jadi Kayak orang jadi payah Kekristenan tapi gak hidup Karena apa? Jatuh dalam dosa ini Oke? Yang kedua Yang berhubungan dengan Apa namanya? Dengan capek Secara jiwa kita Yang kedua adalah Capeknya kita Karena kita gak siap dengan perubahan Nah Poin kedua Poin kedua adalah Capek karena kita gak siap Dengan yang namanya Perubahan Nah Tahun 2020 Tahun lalu Setiap kita tuh Waktu memasuki tahun 2020 tuh kan Pasti punya harapan yang baik Dengan indah Ya kan? Saya tuh banyak dapat sharing Orang pada gereja-gereja Pada waktu masuk tahun 2020 Wah Itu Nomor cantik Maksudnya Angka yang cantik 20-20 Ya kan? Mereka pikir Wah tahun 2020 ini Pasti berkatnya lebih besar Apa? Kuasa Tuhan yang dicurahkan Lebih hebat Pokoknya Semua yang positif Yang keren-keren Tetapi Waktu Maret 2020 Gak ada yang nyangka Tiba-tiba Perubahan seluruh dunia Berubah total Betul gak? Karena Virus Corona Ya COVID-19 Betul gak? Siapa yang Siapa yang Nyangka Kalau harapan Waktu mereka Memasuki tahun 2020 Tiba-tiba tuh Gak sesuai dengan Kenyataan Karena apa? Gara-gara COVID-19 ini Nah ternyata Pandemik itu Telah banyak Merubah Bukan cuma Seluruh dunia Bahkan kita Ngalami itu Yang namanya Yang tadi Saya awal Saya katakan Banyak yang terintimidasi Dan juga banyak Yang terbatasi Bahkan juga Ada yang jadi korban Ya Meninggal lah Isoman Itu yang sering kita dengarkan Hari-hari ini Kita gak denger yang lain Ya Dulu kita denger Eh cafe baru loh Betul gak? Eh ini ada cafe baru Pasti kita ngeliat yang Hal-hal yang menarik Nanti jalan-jalan sini Jalan-jalan situ Pelayanan Jadi enak Jadi mulus Mau kontak orang lain Lebih enak Lebih gampang Tapi gara-gara COVID Kita jadi terbatasi Lockdown dimana-mana Kita pikir Oh cuman ada di Pulau Jawa Ternyata di luar Pulau Jawa pun juga Kita bisa denger kabar sekarang Bahkan sekarang ini Yang lockdown itu yang Di luar pulau Karena apa? Gara-gara COVID ini Nah Disini yang saya mau sampaikan Kalau kita gak siap Dengan perubahan yang mendadak Maka kita akan jadi korban Orang yang kalau capek Karena perubahan Ini kan mendadak semua Tapi kalau kita Memilih untuk capek Kita akan jadi korban Tapi kita yang menjadi bijak Kita akan survive Ingat baik-baik ini Orang yang gak siap Dengan perubahan Ya Dan kemudian dia menjadi capek Dengan perubahan Maka dia akan jadi korban Tapi kalau mereka yang Bijak Terhadap perubahan Yang mendadak Mereka akan Survive Ingat ya guys Tuhan gak mau Kita capek Tuhan gak mau Kita jadi takut Dan Tuhan Gak mau Kita jadi bundur Tapi Tuhan Mau kita jadi Bijaksana Dengan Musim kehidupan Yang kita alami Hari-hari ini Masmur 90 ayat 12 Disitu dikatakan Saya bacain buat kalian ya Masmur 90 ayat 12 Disini dikatakan begini Ajarlah kami Menghitung Hari-hari kami Sedemikian Hingga kami Beroleh hati Yang bijaksana Disitu dikatakan Hati Yang bijaksana Apa sih Sikap Yang bijaksana Terhadap perubahan itu Sikap bijaksana Itu adalah Orang-orang Yang dapat Menempatkan Sikapnya Yang tepat Di waktu Yang gak tepat Apa? Sikap bijaksana itu adalah Orang-orang Yang dapat Menempatkan Sikapnya Yang tepat Pada waktu Yang gak tepat Betul? Bukan Menempatkan Sikap yang tepat Di waktu yang tepat Kalau orang Yang menempatkan Sikap yang tepat Di waktu yang tepat Semua pasti bisa Gampang itu Saya kasih contoh Kita gampang gak Kalau memuji Tuhan Ketika kita diberkati Betul kan? Mudah kan? Gampang banget Iya kan? Karena waktunya tepat Diberkati Gampang gak mulutnya Ngomong Terima kasih Tuhan? Gampang Sikapnya Bersyukur positif Sama Tuhan Gampang sekali Tapi masalahnya Sikap bijaksana Itu adalah Bersikap tepat Di waktu yang Tepat Ketika kita Belum diberkati Bisa gak kita Bersikap tepat? Nah itu bijaksana Jadi orang yang Bijaksana Adalah orang yang Mampu Bersikap tepat Di waktu Yang tidak Tepat Nah Contoh Salah satu Sikap orang yang Sangat bijaksana Terhadap perubahan Yang mendadak Itulah Sikap Bersyukur Nah sikap Bersyukur Bersyukur Adalah sikap Yang tepat Di waktu Yang gak tepat Bisa gak kita Bersyukur Waktu kita dalam Masalah Gak mudah kan? Tapi Itu adalah Sikap yang tepat Itu adalah Sikap yang bijaksana Nah Bersyukur Adalah solusi Bagaimana Kita menghadapi Kehidupan Yang Melelahkan Jadi kalau kita Mau menghadapi Hidup yang capek Yang lelah Bersyukur Jawabannya adalah Bersyukur Guys Kalau kita gak Hati-hati Dalam bersikap Dengan apa yang terjadi Dalam hidupan kita Kalau kita gak Bersikap bersyukur Terhadap apa yang Terjadi dalam Hidup kita Maka Hati kita ini Akan menjadi Rentan Menjadi apa? Menjadi rentan Rentan Itu artinya apa? Entah kita itu Mudah pecah Atau hancur Atau Hati kita itu Mudah menjadi Keras Nah Di setiap perubahan Itu pasti selalu Ada tuntutan Pasti selalu ada Tuntutan Kalau Kita banyak Ngomel Atau nggrutu Dengan perubahan Terhadap Tuntutan perubahan Pasti Kita akan sulit Melihat Rencana Tuhan Pasti kita akan Sulit melihat Bagaimana ada Tuhan Di balik layar Kehidupan Yang terjadi Dalam hidupan kita Karena apa? Karena orang yang Ngomel Orang yang menggrutu Itu selalu Selalu Melihat masalah Lebih besar Dari Tuhannya Orang yang Menggrutu Selalu melihat Masalah Lebih gede Dari Tuhannya Sedangkan Orang yang Bersyukur Adalah orang yang Selalu melihat Tuhan Dan selalu Melihat kebaikan Tuhan Di dalam Masalahnya Nah orang yang Bersyukur Itu selalu Orang yang Nurut sama Tuhan Bukan Nuntut Sama Tuhan Jadi Kalau kita Pengen tahu Bahwa kita ini Orang yang suka Ngomel Atau yang Bersyukur Gampang Suka Nuntut Atau enggak Kalau orang yang Suka Nuntut Berarti Dia adalah Ciri-ciri Orang yang Selalu suka Ngomel Tapi kalau Orang yang Selalu membangun Hidup yang Bersyukur Dia pasti selalu Nurut Sama Tuhan Bukan Nuntut Sama Tuhan Orang yang Selalu suka Ngomel Itu selalu Menemukan Hal negatif Yang kecil Di dalam Masalahnya Mungkin Dalam keluarganya Dalam diri Orang lain Bahkan Dalam diri Gerejanya Dimana dia Berjemaat Atau Dimana aja Atau Kapan aja Dia berada Dia selalu Cari titik Negatif Tetapi Kalau orang Yang bersyukur Orang Yang selalu Menemukan Kebaikan Kebaikan Tuhan Walau Kecil Di setiap Musim Kehidupannya Nah Sering ya Waktu kita Dalam masalah Kita dapat Nasihat Ayo Bersyukur Jangan Lupa Bersyukur Guys Kata Bersyukur Sangat Full Power Mengapa Karena Sikap Bersyukur Adalah Sikap Yang dapat Menikmati Setiap Proses Perubahan Yang terjadi Dalam Hidup kita Ingat ya Sikap Bersyukur Itu sangat Full Power Karena Sikap Bersyukur Adalah Sikap Yang dapat Menikmati Setiap Proses Perubahan Yang terjadi Dalam Hidupan Kita Orang Yang kayak Gini Enggak Gampang Capek Karena Dia bisa Enjoy Dia bisa Happy Dengan Semua Perubahan Orang Yang bersyukur Adalah Orang Yang dapat Enjoy Dengan Proses Hidupnya Dan Menghindarkan Hatinya Dari Hati Yang Keras Kenapa Bisa Menghindarkan Kita Dari Hati Yang Keras Karena Hati Yang Keras Akan Membuat Kita Enggak Bisa Dengar Dan Bahkan Enggak Bisa Membuat Kita Melihat Tuhan Orang Hati Yang Keras Itu Akan Membuat Dia Jauh Dari Tuhan Orang Hatinya Keras Akan Membuat Dia Males Dengan Tuhan Bahkan Lama Kelamaan Hati Dan Sikap Yang Keras Akan Membawa Dia Tidak Percaya Kepada Tuhan Bahkan Hati Yang Keras Akan Membawa Kita Menjauh Dari Komunitas Orang-orang Benar Maka Kita Akan Menjadi Makanan Di Dalam Komunitas Orang-orang Yang Salah Oke Yang Ketiga Yang Berhubungan Dengan Capek Kita Capek Karena Kita Males Ingat Ya Males Selalu Membuat Kita Jadi Lelet Ayo Siapa Yang Suka Lelet Disini Disuruh Ke Indomaret Gak Mau Disuruh Bantu Papa Mamanya Gak Mau Ini Lelet Ini Males Ini Pasti Males Ya Mengakibatkan Kita Sering Mengalami Yang Namanya Kegagalan Yang Berulang-ulang Gagal lagi Gagal lagi Sering kan kita denger Wah Gagal lagi Kenapa Kita gagal Karena kita Gak pernah Belajar Dari apa Yang Pernah Terjadi Bukan Cuman Belajar Dari Kegagalan Tapi Belajar Dari Apa Yang Pernah Terjadi Guys Tuhan Tuhan Adil Dia Sudah Kasih Modal Setiap Kita Adil Apa Modal Yang Sudah Tuhan Berikan Sama Kita Waktu 24 Jam Sehari 7 Hari Dalam Seminggu 30 Atau 31 Hari Dalam Sebulan 12 Bulan Dalam Setahun Semua Ada Yang Gak Dapat Dapat Semua Adil Tuhan Tetapi Bahkan Tuhan Juga Memberikan Setiap Orang Kemampuan Kemampuan Yang Unik Setiap Orang Dapat Strength Dapat Kekuatan Dapat Satu Kemampuan Ability Yang Berasal Daripada Tuhan Setiap Orang Dapat Nah Kalau Kita Males Mengolahnya Atau Kita Membuang Waktu Yang Sudah Tuhan Berikan Kepada Kita Atau Menyiakan Kesempatan Maka Yang Terjadi Adalah Apa Kegagalan Gagal Lagi Dan Orang Yang Males Menyadari Kegagalan Selalu Terlambat Atau Telat Kenapa Aku Tidak Berhasil Kenapa Saya Tidak Bisa Seberuntung Orang Itu Temanku Karena Temanmu Menggunakan Waktu Dan Membuat Mereka Menjadi Semakin Bertambang Jadi Kalau Orang Males Itu Adalah Orang Yang Membuang Waktu Tapi Orang Yang Menghargai Waktu Itu Adalah Orang Yang Membuat Hidupnya Itu Bertambah Dia Membuat Hidupnya Itu Semakin Bernilai Nah Saya Mau Kasih Ilustrasi Ini Bisa Kelihatan Saya Pegang Kaos Putih Polos Ini Kaos Putih Polos Harganya Rp50.000 Belinya Harganya Rp50.000 Murah Betul Biasanya Produk-produk Bangkok Itu Murah Tapi Sekarang Kalau Orang Yang Males Yaudah Dibiarin Aja Kalau Dia Dagang Tapi Dia Males Yaudah Dibuat Polos Begini Tapi Kalau Orang Yang Betul-betul Memanfaatkan Menggunakan Mengolah Waktu Yang Ada Dia Pasti Akan Berpikir Saya Kasih Contoh Tempoh Hari Ada Basar-basar Itu Saya Beli Aksesoris Sebenarnya Untuk Jacket Contoh Saya Tambahin Di Saku Kira-kira Ada yang berubah Nggak Di kaos putih Polos Ini Ada ya Tadi Polos Tapi Sekarang Sudah Ada apa Ada Aksesorisnya Kira-kira Kalau orang Yang dapat Mengelola Dan dia Jual Ke Tokpet Dia Jual Ke Shopee Harganya Berubah Nggak Pasti Berubah Tadinya 50 Dia Beli Aksesoris Umpamanya Dia Beli 5.000 Kali 2 10 Mestinya 60.000 Tapi Karena Dia Membuat Nilai Tambah Terhadap Kaos Ini Maka Yang Terjadi Waktu Dia Jual Di Shopee Atau Di Tokpet Ini Berubah Jadi Apa Pego 150.000 Ada Yang Mau Karena Apa Berbeda Betul Lebih Cute Betul Lebih Kok Ada Embel Embel Lebih Lebih Mantep Ada Logonya Lucu Lagi Pasti Orang Akan Apa Orang Pasti Akan Lebih Tertarik Betul Nggak Karena Apa Karena Dia Bisa Mengelola Betul Nggak Kalau Orang Males Ya Dibiarin Aja Tapi Kalau Orang Yang Dapat Mengelola Dia Pasti Akan Bisa Menambahkan Sesuatunya Guys Supaya Kita Enggak Capek Jangan Males Karena Males Itu Enggak Menambah Apa Apa Orang Yang Mengelola Adalah Orang Yang Membuat Nilainya Itu Bertambah Orang Yang Orang Yang Nggak Males Itu Pasti Menambahkan Sesuatu Di Dalam Hidupnya Umbamanya Sekarang Kan Dulu Zaman Saya Zaman Saya Sekolah Itu Komputer Itu Barang Mahal Ya Tapi Sekarang Komputer Itu Telecean Tahu Telecean Semua Hampir Semua Orang Pasti Punya Sesuai Dengan Apa Namanya Janji Daripada Bill Gates Saya Akan Melihat Makanya Dibilang Windows Maksudnya Di setiap Rumah Pasti Punya Komputer Betul Nggak Tapi Sekarang Komputer Bukan Jadi Barang Mahal Saya Sekarang Yang Jadi Mahal Itu Kalau Orang Muda Itu Punya Kemampuan Menggunakan Komputernya Contoh Dia Bisa Corel Dia Bisa Illustrator Dia Bisa Photoshop Kenapa Dia Jadi Bertambah Karena Dengan Photoshop Dengan Corel Dia Bisa Dari Situ Dia Bisa Jualan Walaupun Masih Muda Karena Dia Bisa Menambahkan Sesuatu Dalam Dirinya Jadi Masa Muda Kita Itu Akan Menjadi Gairah Tidak Akan Jadi Capek Kalau Kita Nambahkan Sesuatu Dalam Hidupan Masa Muda Kita Kalau Kita Biarkan Masa Muda Kita Gelundung Begitu Aja Mengalir Begitu Aja Putih Polos Gitu Aja Nggak Nambahin Sesuatu Saya Percaya Pasti Hidup Kita Cuma Monoton Dan Sesuatu Yang Monoton Pasti Boring Kalau Kamu Sudah Boring Apa Yang Terjadi Biasanya Kalau Orang Muda Sudah Boring Apa Yang Terjadi Betul Nggak Pasti Mau Yang Aneh 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 Kenapa Hidupnya Boring Makanya Saya Mau Bilang Supaya Enggak Boring Jangan Males Oke Dan Yang Kempat Kenapa Kita Capek Karena Kita Jarang Membangun Hubungan Dengan Tuhan Nah Online Sekarang Banyak Orang Muda Itu Mereka Lupa Lupa Untuk Membangun Perkara-perkara Rohani Mereka Sibuk Dengan Hal Yang Jasmani Melebihi Perkara-perkara Rohani Yang Rohani Itu Adalah Basic Dimana Kamu Membangun Yang Jasmanimu Kalau Kamu Mau Jasmanimu Kokoh Ke Atas Maka Rohanimu Harus Kuat Kedalam Semakin Dalam Kamu Membangun Rohanimu Semakin Kuat Kamu Membangun Ke Atas Yang Jasmanimu Semua Kesuksesan Itu Adalah Yang Jasmani Yang Terlihat Di Atas Seperti Pohon Pohon Itu Akan Kelihat Kuat Atas Menjulang Ke Atas Kalau Akar Dalamnya Semakin Dalam Dan Kuat Kita Cuma Akan Semakin Kuat Kedalam Itu Akan Menghasilkan Maka Yang Di Atas Pun Juga Semakin Tidak Tergoncangkan Kalau Kita Lupa Kalau Kita Jarang Membangun Maka Dasarnya Kita Sebenarnya Itu Membuat Kita Gampang Untuk Tergoncangkan Makanya Jadi Orang Muda Kenapa Kok Gampang Terpengaruh Kenapa Bahkan Saya Dengar Di Masa-masa Pandemik Ini Barusan Saya Dapat Kabar Tingkat Pornografi Itu Tinggi Sekali Kenapa Itu Sangat Berhubungan Dengan Bukannya Kamu Kurang Ke Gereja Tapi Karena Kamu Lupa Membangun Basic Kamu Lupa Membangun Fondasimu Kamu Lupa Membangun Yang Dasarmu Akarmu Itu Kamu Lupa Untuk Semakin Lebih Dalam Nah Yang Kayak Begini Pada Waktu Ada Godaan Goncangan Maka Kita Gampang Tumbang Solusinya Mari Kita Lihat Di Yesaya 40 29 Saya Ngajak Buat Setiap Kita Lihat Di Yesaya 40 29 Ini Sudah 30 Menit Kasih Waktu Saya Sedikit Lagi 2 Menit Lagi Ya Kak Yesaya 40 29 Kalau sudah dapat Kita akan membacanya Sama-sama ya Walaupun Mute Apa Kita mute Tapi ini ya Kita bisa baca Sama-sama Oke Dua Tiga Dia Memberi Kekuatan Kepada Yang Lelah Dan Menambah Semangat Kepada Yang Tiada Berdaya Sekali Lagi Dia Memberi Kekuatan Kepada Yang Lelah Dan Menambah Semangat Kepada Yang Tidak Berdaya Ingat ya Walaupun Kita capek Tuhan Itu Tidak Pernah Habis Akal Ya Apa Caranya Tuhan Membuat Kita Kembali Menjadi Bersemangat Ya Apa Caranya Supaya Kita Itu Tidak Berdaya Ya Apa Caranya Supaya Kita Menjadi Kuat Kembali Yang Pertama Bertobat Ya Kalau Kita Mau Kembali Hidup Kita Ini Terbangun Kalau Kita Mau Lihat Semangat Yang Baru Kita Kalau Mau Melihat Kekuatan Baru Terjadi Dalam Hidupan Kita Kita Kalau Kita Mau Menemukan Bahwa Kita Tidak Capek lagi Satu Bertobat Kenapa Bertobat Karena Pada Waktu Kita Bertobat Maka Kita Akan Ada Dalam The Present Of God Atau Hadirat Tuhan Hadirat Tuhan Itu Akan Selalu Memperbarui Kekuatan Kita Saat Kita Lemah Ingat Bagaimana Perjalanan Daud Untuk Menjadi Raja Berkali-kali Firman Tuhan Mencatat Daud Selalu Berusaha Untuk Dibunuh Oleh Saul Hampir Seluruh Waktu Hidupnya Habis Dikejar-kejar Habis Mengalami Masalah Yang Bertubi-tubi Untuk Dibunuh Tapi Kenapa Daud Bisa Melewatinya Karena The Present Of God Kenapa Musa Dapat Membimbing Bahasa Israel Hampir Masuk Tanah Kanaan Padahal Perjalanan Mereka 40 Tahun Itu Di Padang Gurun Bukan Di Kayak Di Bali Kalau Di Bali Wah Enak Bisa Ke Pantai Bisa Ngafe Ini Bukan Ini Di Padang Gurun Guys Tapi Kenapa Tuhan Bisa Membawa Mereka Bisa Melewati Seperti Itu Karena The Present Of God Ingat Yang Kita Butuhkan Itu Adalah Harapan Bukan Hiburan Apa Yang Kita Butuhkan Atau Adalah Harapan Bukan Hiburan Maksudnya Apa Kita Harus Punya Harapan Di Dalam Tuhan Saat Kita Ngalami Jalan Buntu Atau Musim Kehidupan Kita Yang Sulit Jangan Mencari Hiburan Yang Sifatnya Sementara Hiburan Itu Cuma Menjama Happy Sesaat Contohnya Kita Menghabiskan Waktu Ngelihat Youtube Atau Film Untuk Menghibur Hati Kita Tapi Apakah Youtube Itu Bisa Membangkitkan Kita Kembali Saat Film Sudah Selesai Sudah Usai Atau Apa Yang Sudah Kita Selesai Nonton Apakah Rasa Capek Atau Sumpuk Itu Bisa Menghadapi Bisa Membuat Kita Bisa Menghadapi Hidupan Ini Jawabannya Adalah Tidak Oleh Sebab Itu Guys Carilah Pengharapan Di Dalam Tuhan Karena Pengharapan Dalam Tuhan Itu Tidak Mengecewakan Firman Tuhan Berkata Bahwa Pengharapan Dalam Tuhan Itu Sau Artinya Itu Apa Kuat Bagi Jiwamu Bisa Beri Rasa Aman Supaya Kamu Tidak Tergoncangkan Amen God Bless you Saya Kembalikan Hamahos Amin Luar biasa Banget Oke Kak Ini Sudah ada Beberapa Pertanyaannya Masuk Mungkin Kita Bisa Langsung Bacain Yang Pertama Apakah Pernah Dalam Posisi Capek Dengan Masalah Yang Begitu Berat Dan Inget Mensudahinya Terus Cara Mengatasi Keinginan Itu Gimana Oke Saya Pernah Mengalami Kondisi Seperti Ini Ini Cara Saya Saya Ini kan Orangnya Seneng Yang Cerita Lucu Pokoknya Suka Bercanda Kalau Saya Sudah Jedok Yang Saya Lakukan Itu Biasanya Nol Teman Yang Bisa Diajak Ngomong Tapi Ngomongnya Bukan Ngomong Serius Tapi Ngomongnya Bercanda Dulu Karena Waktu Kita Hati Yang Gembira Itu Adalah Obat Maksudnya Kalau Kita Hatinya Seneng Itu Bisa Cair Jadi Yang Benang Bulet Di Hati Atau Di Pikiran Akhirnya Itu Bisa Terurai Sendiri Dan Saya Juga Suka Lihat Youtube Tapi Lucu Yang Lucu Atau Saya Sering Lihat Kesaksian Hidup Orang Pernah Saya Lihat Yes Indonesia Kalian Tahu Kan Yes Indonesia Itu Banyak Film Inspirasi Itu Bagaimana Mereka Yang Mengalami Pergumulan Hidup Dari Situ Saya Nelihat Waktu Saya Nelihat Saya Nonton Seperti Itu Ternyata Ada Orang Yang Lebih Menderita Dari Hidupan Saya Terus Dari Kesaksian Dia Bagaimana Dia Keluar Ternyata Balik Dia Menemukan Tuhan Di Dalam Kegagalan Atau Rasa Capeknya Dia Itu Akhirnya Dia Balik Amat Tuhan Jadi Yang Saya Lakukan Itu Adalah Saya Mencari Orang Yang Bisa Saya Percaya Saya Hubungi Mereka Dulu Kemudian Ajak Ngomong Nanti Kalau Sudah Ada Pembicaraan Bisa Mengarah Ke Pembicaraan Serius Saya Pasti Akan Sharing Kedua Yang Saya Lakukan Itu Adalah Saya Suka Melihat Film-film Yang Menginspirasi Yang Bisa Menjama Saya Dan Film-film Yang Lucu Karena Waktu Kita Capek Itu Orang Yang Biasanya Tidak Mau Diganggu Betul Tidak Bila Orang Capek Orang Yang Rentan Disentuh Sedikit Aja Bisa Ngamuk Betul Tidak Bisa Cepat Pecah Cepat Hancur Betul Tidak Atau Biasanya Kalau Orang Capek Kalau Ditegur Biasanya Bukan Tambah Lembut Tapi Tambah Keras Makanya Daripada Kita Jadi Pecah Atau Kita Menjadi Keras Lebih Baik Hati Kita Dilembutkan Dulu Nah Kalau Saya Bisa Dengan Cara Apa Saya Ngeliat Yang Lucu Siapa Yang Pernah Tahu Itu Kayak Acara Acara Kalau Punya First Media Pasti Ada Acara Acara Yang Judulnya Apa Itu Kan Banyak Konten Yang Suka Ditampil Yang Lucu Saya Suka Yang Lihat Yang Gitu Supaya Apa Saya Supaya Bisa Tertawa Kembali Ya Itu Yang Mungkin Bisa Saya Sederhana Sebenarnya Tapi Dengan Cara Begitu Saya Bisa Keluar Dari Apa Yang Benang Bulet Yang Di Hati Saya Oke Terima kasih Pertanya Apa Jawabannya Selanjutnya Apa Ciri-ciri Orang Yang Mengalami Burnout Dan Bagaimana Kita Mengatasi Burnout Tersebut Kalau Mau Bicara Burnout Sebenarnya Apa Yang Saya Sudah Sampaikan Nama Kalian Tadi Namanya Orang Burnout Pasti Lelah Capek Ciri-cirinya Apa Pasti Satu Itu Pasti Sensi Sudah 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 Sensi Benar Dibilangin Gak Bisa Betul Nggak Diajak Sini Gak Bisa Diajak Kesitu Gak Bisa Ajak Ini Mau Begini Pun Pasti Juga Gak Mau Betul Nggak Nah Gini Setiap Orang Itu Untuk Keluar Dari Burnout Setiap Orang Itu Sebenarnya Begini Karakteristiknya Itu Beda Beda Tapi Kalian Perlu Tahu Juga Yang Terjadi Itu Kan Di Hati Sebenarnya Yang Mampu Gini Gini Tadi Ada Beberapa Sebenarnya Ada Beberapa Poin Yang Saya Mau Sampaikan Tentang Capek Salah Satu Capek Itu Adalah Begini Kadang-kadang Orang Bisa Burnout Karena Dia Itu Pengen Jadi Tuhan Buat Hidupannya Dia Atau Orang Lain Contoh Contoh Kita Ngeliat Papa Mama Kita Aduh Kok Kelakuannya Kayak Begini Kita Pengen Ngubah Kita Bilangin Papa Mama Kita Tapi Kok Nggak Bisa Atau Mak Kita Ama Kita Akong Kita Tapi Nggak Mampu Nah Seringkali Kita Capek Yang ketemu Kayak Begini Begini Betul Nggak Capek Banget Kayak Gitu Dan Kita Berusaha Untuk Ngubah Dia Saya Mau Bilang Waktu Kamu Jadi Tuhan Untuk Mengubah Orang Lain Saya Bilang Kamu Pasti Nggak Mampu Karena Kamu Manusia Kita Ini Terbatas Kita Bukan Orang Yang Tanpa Batas Yang Tanpa Batas Itu Adalah Tuhan Kita Ini Terbatasi Yang Harus Kita Lakukan Adalah Apa Kadang-kadang Kita Harus Bisa Adjustment Kita Bisa Menyesuaikan Diri Dengan Apa Yang Terjadi Seringkali Orang Yang Burn Out Itu Orang Yang Nggak Bisa Adjustment Dengan Situasi Kondisinya Ini Bukan Bicara Tentang Dosa Ini Tentang Berbicara Mungkin Tentang Kebiasaan Mungkin Tentang Beda Pendapat Di Dalam Keluarga Mungkin Masalah-masalah Yang Kita Alami Mungkin Karena Kita Bersih Tegang Kadang-kadang Itu Bisa Membuat Kita Burn Out Yang Harus Kita Lakukan Adalah Bukan Menjadi Keras Tapi Kita Bisa Menyesuaikan Diri Saya Percayakan Waktu Kita Bisa Menyesuaikan Diri Dengan Apa Yang Terjadi Tidak Menjadi Tuhan Bagi Orang Lain Dan Tidak Menjadi Tuhan Buat Diri Kita Saya Percaya Kita Pasti Akan Luput Bisa Melewatinya Itu Oke Next Cukup Gaya Ini Kalau Kurang Jelas Lagi Bisa Nanya Bisa Selanjutnya Dulu Ini Ada Pertanyaan Yang Menurut Aku Agak Sama Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Membangun Kembali Rasa Hambar Sama Tuhan Akibat Yang Kita Rasain Udah Capek Sama Cara Mendekatkan Diri Ketuhannya Gimana Kalau Kita Mau Bicara Membangun Kembali Saya Mau Bilang Kalau Kalian Baca Di Dalam Judas Coba Mungkin Kita Lihat Di Judas Coba Lihat Judas Judas Cuma Punya Satu Pasal Di Ayatnya Yang Ke 29 Eh 20 Sorry Ayat 20 Judas 1 Ayat 20 Udah Ketemu Ya Nah Disitu Dia Katakan Apa Akan Tetapi Kamu Saudara Saudaraku Yang Kekasih Bangunlah Dirimu Sendiri Di Atas Dasar Iman Yang Paling Suci Dan Berdoalah Dalam Rokudus Nah Perhatikan Disini Bangunlah Dirimu Sendiri Di Atas Apa Di Atas Dasar Iman Yang Paling Suci Disitu Ada Kata Bangun Lah Di Kata Bangun Ada Kata Lah Nah Ini Jadi Gini Kalau Kita Sudah Hambar Kita Tidak Bisa Menaruh Tanggung Jawab Itu Kepada Orang Lain Kepada Kegereja Atau Kepada Mentor Mentor Itu Adalah Fasilitator Jembatan Untuk Menolong Kita Tapi Kalau Kita Sendiri Tidak Lah Lah Itu Artinya Inisiatif Kita Sendiri Apa Bedanya Petrus Dengan Judas Ini Kalian Harus Tahu Dulu Sama Sama Murid Yesus Betul Nggak Petrus Dengan Judas Sama Sama Murid Yesus Sama Sama Menyangkal Yesus Betul Nggak Yang Satu Jual Satu Menyangkal Sama Betul Nggak Ya Tapi Pada Waktu Mereka Menghadapi Titik Terbawah Titik Terendah Dalam Hidupan Mereka Firman Tuhan Berkata Bahwa Judas Lari Ketempat Yang Sepi Terus Kemudian Si Petrus Lari Tapi Larinya Dia Kepada Komunitas Loh Pertanyaan Saya Kenapa Kok Judas Itu Tidak Mau Lari Sama Seperti Petrus Lari Kekomunitas Tapi Kok Tempat Sepi Nggak Ada Tempat Yang Bisa Curcol Apa Yang Terjadi Akhirnya Dia Bunuh Diri Petrus Terselamatkan Karena Dia Merasa Hancur Hati Dia Mungkin Ngomong Sama Teman-teman Yang Lain Sampai Akhirnya Mungkin Didoakan Dinasehati Artinya Begini Rasa Hambar Itu Itu Adalah Keputusan Kita Untuk Keluar Dari Rasa Hambar Itu Adalah Keputusan Kita Seringkali Orang Keputusan Kita Makanya Disini Kan Judas Katakan Bangunlah Dirimu Artinya Bahwa Apa Dirimu Mau jadi Baik Atau Nggak Baik Itu Adalah Keputusan Mu Sendiri Kata Lah Ada Kata Lah Itu Berarti Adalah Tanggung Jawab Mu Mentor Itu Saya Percaya Selalu Akan Mendorong Kita Selalu Akan Menolong Kita Gereja Itu Pasti Memfasilitasi Untuk Memberikan Hotba Yang Bagus Pasti Akan Membawa Jemaatnya Untuk Dekat Dengan Tuhan Pasti Sudah Tetapi Untuk Keluar Dari Rasa Hambar Itu Adalah Keputusan Kita Sendiri Ingat Antara Petrus Dengan Judas Betul Nggak Kok Kenapa Judas Nggak Melari Seperti Petrus Ke Komunitasnya Dia Kok Malah Lari Ketempat Sepi Nggak Ada Tempat Untuk Curcol Yang Matilah Dia Bunuh Diri Kenapa Karena Dia Sudah Hambar Dia Sudah Merasa Gagal Dalam Dirinya Dia Mestinya Kan Rasa Gagal Kenapa Nggak Seperti Petrus Lari Ketempat Komunitas Yang Benar Supaya Dia Bisa Curcol Disitu Dan Akhirnya Bisa Ditolong Nanggap Maksudnya Jadi Ini Prinsip Kalian Harus Tangkep Dulu Bagaimana Kita Bisa Keluar Atau Tidak Keluar Bagaimana Caranya Selalu Dimulai Dari Sempurna Tetapi Waktu Kita Gagal Atau Kita Berada Di Titik Terbawah Atau Kita Merasa Rasanya Pengen Mengakhiri Hidup Ini Jangan Lari Ketempat Sepi Jangan Mengurung Diri Sendiri Tapi Lari Ke Komunitas Yang Bisa Mendoakan Kita Yang Bisa Mendengarkan Curcol Kita Dan Kemudian Cuma Didengarkan Tapi Ditaati Saya Percaya Seringkali Kita Kalau Curcol Tapi Cuma Mau Diarahkan Tapi Juga Tidak Mau Diarahkan Maka Tidak Ada Jalan Keluar Amen Guys Jadi Hambar Itu Karena Kita Sendiri Karena Kita Sendiri Berarti Harus Ada Juga Keputusan Kita Waktu Kita Tidak Mampu Tapi Kita Datang Kepada Orang Yang Tepat Kepada Komunitas Yang Tepat Oke Next Ya Ternyata Sudah Terakhir Ya Kak Terima Kasih Sudah Bantu Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Mereka Semua Ya Mungkin Nanti Pertanyaannya Disimpan Nanti Bisa Ditanyakan Ke Kak Stanley Nanti Kita Supportkan Ya Oke Ya Terima kasih Kak Stanley Mohd Mohd Bisa Aku Langsung Berdoa Ya Sorry Baru Pertama Kali Jadi Agak Bingung Mungkin Bisa Ditetup Dalam Kasih Close Statement Sama Ditetup Dalam Doa Dulu Oke Yang Saya Mau Close Itu Adalah Begini Loh Saya Waktu Dapat Pertama Kali Untuk Mohd Ba Ini Saya Dapat Tentang Ayat Itu Yang Di Lukas Lukas 7 Kalau Tentang Orang Muda Yang Mati Dari Kota Nain Nah Setelah Saya Selidiki Kata Nain Kota Nain Ini Itu Artinya Beauty Sebenarnya Arti Dari Nain Itu Bagus Indah Mempesona Cantik Betul Nggak Tapi Ada Orang Ada Orang Muda Yang Mati Dari Kota Nain Nah Apa Yang Sebenarnya Tuhan Mau Jelaskan Dari Firman Ini Yang Sebenarnya Tuhan Mau Sampaikan Kita Ini Sebagai Orang Muda Sebenarnya Kita Ada Di Masa Yang Indah Momen Yang Indah Full Energic Semangat Kita Bisa Belajar Banyak Hal Kita Bisa Berkembang Banyak Hal Tapi Banyak Orang Muda Tinggal Di Momen Yang Indah Tapi Hidupnya Nggak Indah Sama Seperti Orang Muda Ini Mati Di Kota Nain Sampai Akhirnya Waktu Mereka Ketemu Yesus Yesus Bangkitkan Artinya Apa Orang Muda Itu Perlu Yang Namanya Kebangkitan Kalau Kalian Baca Lagi Dari Lukas 7 Itu Di Ayat Terakhir Disitu Dikatakan Bahwa Waktu Tuhan Membangkitkan Orang Muda Ini Sehingga Dia Bangkit Dari Kematian Mereka Sampai Heboh Jadi Viral Sampai Akhirnya Mereka Berkata Wah Terjadi Satu Lawatan Atas Bangsa Ini Artinya Begini Kalau Orang Muda Itu Bangkit Maka Dia Akan Membawa Lawatan Tuhan Dimana Tuhan Melakukan Kebangkitan Atas Orang Muda Selalu Ada Lawatan Pertanyaannya Mau Nggak Kalian Dibangkitan Dunia Ini Sedang Menggiring Kita Untuk Tenggelam Dengan Kesenangan Napsu Orang Muda Nah Ini Dapat Membuat Kita Jadi Mati Mati Potensi Mati Masa Depan Mati Patien Mati Rasa Tentang Tuhan Semua Jadi Mati Karena Apa Karena Dunia Ini Menawarkan Hal-hal Yang Menarik Tapi Membawa Kita Tidak Berfungsi Atau Jadi Mati Nah Tuhan Mau Bangkitkan Kembali Orang-orang Muda Dengar Saat Ini Waktunya Kalian Bangkit Mungkin Kita Tinggal Sekarang Dalam Satu Kondisi Yang Sudah Berubah Pandemik Ini Membuat Kita Terbatasi Tapi Kita Masih Punya Tuhan Yang Tanpa Batas Yang Bisa Bekerja Melalui Hidup Kita Untuk Terjadi Lawatan Dari Hidupan Setiap Orang Muda Ini Mungkin Yang Bisa Sampaikan Buat Kalian Oke Kita Akan Berdoa Dua Penutup Dua Berkat Maksudnya Doa Firman Doa Penutupnya Kalian Berarti Ya Ada Oke Ayo kita Berdoa Allah Rauh Kudus Hamba Bersyukur Buat Momen Kami Tahu Bahwa Mungkin Kami Sedang Berada Dalam Satu Momen Yang Kurang Beruntung Penuh Dengan Masalah Penuh Dengan Intimidasi Ketakutan Tapi Kami Cuman Tahu Bahwa Kalau Kami Menaruh Hidup Masa Muda Kami Di Dalam Tuhan Walaupun Kami Ada Di Dalam Momen Yang Kurang Beruntung Seperti Yusuf Kami Percaya Bahwa Tuhan Yang Mampu Mengubah Reka-reka Yang Negatif Menjadi Reka-reka Yang Positif Hamba Berdoa Dari Kebenaran Firman Ini Kobangkitan Orang-orang Muda Ini Kalau Mereka Tenggelam Mereka Terlena Atau Ada Bagian Potensi-potensi Mereka Yang Mati Karena Ketakutan Karena Bingung Karena Terintimidasi Karena Jatuh Mungkin Dalam Dosa Atau Yang Terhilang Jauh Dari Tuhan Hamba Berdoa Saat Ini Temukan Mereka Dan Bangkitkan Mereka Hamba Minta Kuasa Kebangkitan Tuhan Bekerja Saat Ini Sehingga Terjadi Lawatan Karena Kami Tahu Setiap Tuhan Mengerjakan Kebangkitan Selalu Ada Lawatan Kami Minta Roh Kebangkitan Saat Ini Terjadi Buat Setiap Mereka Kami Cuma Tahu Pada Waktu Mereka Berbalik Kepada Tuhan Mereka Akan Menemukan The Present Of God Hadirah Tuhan Itu Sendiri Itu Yang Akan Membawa Mereka Seperti Firman Allah Katakan Ketika Mereka Berlari Mereka Berjalan Mereka Tidak Akan Letih Mereka Tidak Akan Lesu Tapi Tuhan Akan Membawa Mereka Menjadi Generasi Joel Seperti Raja Wali Yang Naik Terbang Tinggi Dengan Kekuatan Sayap Merepaskan Itu Terjadi Buat Mereka Sehingga Mereka Hidup Jadi Berkat Dimanapun Mereka Berada Terimalah Saat Ini Kekuatan Daripada Tuhan Roh Kebangkitan Daripada Tuhan Roh Yang Menghidupkan Engkau Kembali Di dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen Ya guys Kita mau Putu dulu Boleh Dipantu Kakak Kakak Yang Lain Boleh On Cam Yang Bisa On Cam Boleh On Cam Oke Teman Teman Bisa On Cam Dulu Ada Dua Slide Yang Pertama Satu Dua Tiga Oke Slide Kedua Tahan Senyum Semuanya Satu Dua Tiga Oke Silahkan KKMC Oke Makasih Tentu Buat Sirmah yang Udah Diberikan Mungkin Ada Pengumuman Dari Kak WK Lendi Halo Bisa Minta Tolong Share Screennya Kakak Sampai 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 Hal Satu Then Limit To Habis Sh 2 robots